Pertempuran Numfor Pada 2 Juli hingga 31 Agustus tahun 1944 Pasukan Amerika Serikat dan Australia menyerang untuk menguasai sejumlah pangkalan pasukan Jepang di pulau itu Pulau tersebut dikuasai oleh pasukan Jepang pada bulan Desember tahun 1943 Populasi penduduk asli waktu itu berjumlah sekitar 5.000 orang Dan mayoritas dari mereka menjalani kehidupan secara subsistens di desa-desa pesisir Sejak 2 Juli, pukul 4.30 menit pagi, kapal-kapal peran dari gugus tugas AE Australia Yaitu gugus tugas 75 dan gugus tugas 74 di bawah Komando Laksamana Muda Russel S Berki melakukan pembombardiran atas sejumlah posisi Jepang di Numfor Saat itu, TF-74 untuk pertama kalinya dikomandani oleh Komodor John Auguste Collinus Sehingga dirinya menjadi lulusan pertama Akademi AE Australia pertama Yang mengomandani sebuah skadron laut dalam medan tempur Pada pukul 8 pagi, RTT ke-158 Didaratkan ke pantai oleh gugus tugas 77 Yang terdiri dari sejumlah LCM Landing Craft Mechanized Dan LCT Landing Craftan di bawah Komando Laksamana Muda William Feisteller Pendaratan awal tersebut dilakukan di dekat lapangan terbang Kamirei Di ujung barat laut pulau itu Walaupun pulau tersebut dikelilingi oleh cincin koral yang nyaris menyatu kuku Para wartawan melaporkan bahwa korban pasukan yang jatuh Sebelum mencapai pantai nyaris tak ada Kendatipun pihak militer Jepang telah melakukan persiapan ekstensif Untuk mempertahankan kawasan Kamirei Tak banyak perlawanan yang muncul di lapangan terbang Kamirei Mengutip sejarah resmi IOIS Para serdadu Jepang yang ditemukan di sekitar lapangan terbang itu Sangat dikejutkan oleh efak pembombardiran tersebut Sehingga tak ada lagi semangat perlawanan yang tersisa dalam diri mereka Kamirei berhasil direbut hanya beberapa jam setelah pendaratan dilakukan Sejumlah laporan memberi indikasi bahwa sekitar 45 serdadu Jepang tewas Dan sekitar 30 pesawat Jepang berhasil direbut Walau semuanya dalam kondisi rusak Setelah pembombardiran dan pengeboman yang dilakukan sebelumnya Pada hari berikutnya Sebagai antisipasi atas perlawanan Jepang di kawasan lain 2.000 pasukan para dari resimen infanteri AIS ke-503 diterjunkan ke pulau itu Lapangan terbang Hebruru Pangkalan kedua yang direbut pasukan Amerika Serikat Berhasil diamankan pada 4 Juli Pada hari yang sama elemen-elemen perdana grup operasional nomor 10 tiba di Lumpur Serangan udara Jepang terjadi pada 4 Juli malam Ketika sebuah pengebom ringar menjatuhkan 3 bom di dekat kamirer tanpa menghasilkan kerusakan apa-apa Beberapa hari kemudian 4 pesawat pemburu bermesin tunggan menjatuhkan sekitar 40 bom bakar Yang menyebabkan sejumlah kerusakan pada beberapa peralatan sekutu Amerika Serikat Pada 5 Juli Pasukan darat Jepang melancarkan sebuah serangan balik yang berhasil digagalkan Pada hari yang sama Sebuah detasemen AIS dari Lumpur berhasil mengamankan pulau Manin Sebuah pulau yang bertetangga dengan Nyai Dan sejumlah serdadu Jepang secara sendiri-sendiri terus melancarkan kegiatan Drillia Dan segala aktivitas pertempuran dan akhirnya berakhir pada 31 Agustus Pada 9 Juli The New York Times melansir bahwa total korban tewas Jepang berjumlah 871 Sementara yang ditawan berjumlah 24 Dan juga menyatakan bahwa 144 pekerja paksa dari Jawa Yang ditawan Jepang saat itu telah dibebaskan Jumlah korban Amerika sendiri dikategorikan sebagai sangat ringan Menurut sejarah resmiah di Amerika Serikat Hanya 403 orang dari jumlah total 3000 orang pekerja paksa sipil asal Jawa Yang masih hidup pada 31 Agustus Sekitar 10-15 orang dilaporkan terbunuh secara tak sengaja oleh pasukan sekutu Sisanya tewas karena buruknya perlakuan Jepang sebelum invasi Sekitar 300 pekerja asal Formosa Taiwan tewas sebelum invasi berlangsung Yang lainnya bertempur melawan Amerika Diduga karena paksaan pihak Jepang Sekitar 550 orang menyerat Dan dari angka ini lebih dari separuhnya menderita kelaparan dan berbagai penyakit tropis Kurang dari 20 orang terbunuh oleh aksi militer Amerika Menurut sejarawan adik Amerika Serikat Personal sekutu menemukan bukti adanya mayat manusia Dari personel militer Jepang Formosa dan sekutu Yang sebagiannya telah dimakan oleh serdadu Jepang dan Formosa yang kelaparan Oh iya Apakah kalian tahu pesawat-pesawat sekutu yang berpangkalan di Numfort Memainkan peran pentin dalam pertempuran Sansapor dan pertempuran Morotai Sedikit informasi Pada saat itu Yang di pekerja paksakal Adalah orang Jawa dan orang Taiwan Sedangkan orang biak sendiri membantu Amerika untuk memberitahukan lokasi Jepang Ada beberapa sejarah mengenai Papua dalam channel ini Silahkan dikunjungi saja channel ini Selamat menikmati